Pemberontakan DITI yang di bawah Kartos Wirjo itu yang ada di Jawa Barat Dia justru malah mendapatkan simpati dari rakyat yang sangat luar biasa Karena DITI itu justru mempertahankan Jawa Barat dari serangan Belanda Walaupun mereka harus mati, walaupun mereka harus melanggar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat Begitu Nah, maka ketika PKI di Madiun itu dihancurkan tahun 1948 Bersemilah di Jawa Barat pemberontakan DITI, Kartos Wirjo Nah, pemberontakan DITI ternyata bertahan jauh lebih lama Apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan pemberontakan PKI Madiun Pemberontakan DITI itu sampai puluhan tahun